Ya jadi harus pilih Pak Ganjar, karena bulu mata palsu aja diurusin loh ya. Ini saya sebagai wanita pecinta bulu mata palsu ya. Pemakai bulu mata palsu setiap hari ya. Pemakai bulu setiap hari. Tapi yang paling penting adalah berkaitan dengan bagaimana UMKM di Indonesia ini bisa pulih kembali, utamanya pasca pandemi. Dan kita akan lihat bagaimana nantinya para paslon ini betul-betul memperhatikan UMKM-UMKM di Indonesia supaya perekonomian ini juga kembali meningkat. Ini juga memang harus selaras dengan yang sudah diterapkan oleh establishment pemerintahan yang sudah berjalan di mana memang memprioritaskan UMKM dan juga menutup dan masuknya produk-produk dari luar sehingga memang UMKM kita harus lebih sejahtera lagi ke depannya ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa ini menebar sejuta manfaat di masyarakat. Relawan Ganjar Mahfud mengelar beragam kegiatan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Malang, para relawan mengadaikan bazar Sempakomura. Sementara itu di Kabupaten Bogor, anak muda pendukung Ganjar Mahfud saling bertukar pikiran untuk mewujudkan pemilu yang damai. Para ulama dan gai pengasuh pondok pesantren di Pangandaran Ciamis, Jawa Barat menyatakan dukungan untuk Capres Ganjar Prano dan Cawapres Mahfud MD. Hal ini menjadi kesepakatan dalam halakoh kebangsaan jaringan Ahlusunah Waljamah Indonesia di Ponpes Al-Muhaymin Cijantung III, Kabupaten Pangandaran. Pasangan Ganjar Mahfud dinilai paling kompeten atau ahli di bidang yang sangat dibutuhkan untuk memimpin Indonesia saat ini. Organisasi Sayapd Perjuangan Banteng Muda Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gama Youth Camp di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang diinisiasi, tim pemenangan muda Ganjar Mahfud ini diikuti anak-anak muda dari berbagai organisasi relawan pendukung Ganjar Mahfud di Indonesia. Kecara ini menjadi ajang saling bertukar pikiran, relawan muda untuk membantu terkujudnya sistem pemilihan yang damai dan kondusif. Di Janjur, Jawa Barat, komunitas Ojek Online Indonesia menggelar syukuran dalam rangka peringatan hari lahir satu tahun berdiri menjadi relawan Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan ini juga dilakukan bimbingan teknik dalam membangun suara untuk Ganjar Mahfud di seluruh wilayah Indonesia. Perayaan ini sebagai salah satu wujud untuk memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Relawan Petani Tebu bersatu dukung Ganjar menggelar Bazar Sembako Murah di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Lewat Bazar Sembako, relawan mengencarkan program unggulan Ganjar Mahfud mengenai bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Selain Bazar Sembako Murah juga diberikan fasilitas cek kesehatan gratis untuk menciptakan suasana yang hangat dan penuh kegembiraan. Bazar Sembako Murah juga diadakan relawan ganjar kreasi yakni simpatisan alumni muda dari Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, dan Institut Teknologi 10 November. Kegiatan ini menjadi langkah taktis relawan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga, khususnya di Desa Talo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain Bazar Sembako Murah juga diperkenalkan produk-produk camilan kripik hasil UMKM pertanian setempat. Relawan Desa Ganjar menyiapkan generasi muda agar mampu menangkap peluang di tengah pusaran teknologi informasi atau transformasi digital. Salah satunya dengan menggelar workshop bertajuk konten kreator sebagai profesi menjanjikan cara mencari cuan di TikTok di Celegon, Banten. Kalangan milenial dan genzet dipacu semangatnya untuk mengoptimalkan aplikasi TikTok tidak hanya sebagai media sosial, melainkan mampu merauk pundi-pundi rupiah.